Media Tiongkok menyebutkan bahwa Lisa ini mulai kehilangan banyak teman sejak putus dari pacarnya Media Tiongkok menyebutkan bahwa Lisa ini mulai kehilangan banyak teman sejak putus dari pacarnya Seperti yang kita tahu bahwa Lisa ini diduga berpacaran dengan salah satu kolomerat dari Perancis yaitu Frederick Arnold dan sekarang udah ada kabar isu lagi bahwa mereka berdua telah putus guys karena media Tiongkok ini menduga bahwa padahal pada tanggal 7 Mei berlalu itu apa namanya Fredrik ini ulang tahun namun Lisa tidak ada di Perancis dan media Tiongkok ini juga punya apa ya menyebutkan bahwa Lisa ini mulai di blacklist oleh media-media yang ada di Tiongkok karena penampilannya di crazy horse Paris memang penampilannya itu membuat bisa benar-benar kehilangan banyak apa ya ambasador dari brand-brand besar yang khususnya dari Tiongkok dan dipostingan selanjutnya dari bisa ini mengambilkan bahwa dia itu kayak posting anjing juga jadinya belan sendiri dan media tongkok Tiongkok ini show ini menyambil kesimpulan yang cukup dalam yaitu bahwa Lisa ini sedang tidak ada temannya hanya dengan seorang anjing aja jadi apa ya agak-agak gimana gitu ya banyak netizen yang meragapan bahwa media Tiongkok ini sangat apa ya sangat suka mengambil kesimpulan sendiri dan kayak lebih ada head apa ya agak suka lagi terhadap Lisa namun ada juga yang khawatir dan mengira bahwa kesimpulan dari media Tiongkok ini siapa tahu benar bahwa Lisa tuh mulai kehilangan teman-temannya sejak dia putus dari Fredrik Arnold tapi namun sekarang belum ada apa ya kabar resminya itu lho pacarannya kapan kok ya sekarang udah tiba-tiba udah ada kamar info putus gini kalian gimana nih eh di sini lagi gimana nih berkalian terus komentar dibawah ya kemudian ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.